Vietnam selalu mengingatkan keindahan Halong Bay. Keindahan Teluk Halong ini konon hanya terkalahkan pesuna Raja Ampat di Papua. Sebelum dilanjutkan, subscribe kanal ini dulu, like, komen, dan share, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Kawasan Halong Bay sejak 1994 ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian 2012 dinobatkan sebagai salah satu dari The World's Seven Natural Wonders dengan karakteristik merupakan gugusan pulau dan goa. Halong Bay merupakan destinasi wisata yang sangat populer. Belum lengkap mengunjungi Vietnam tanpa ke Halong Bay. Dalam bahasa Vietnam, Halong Bay berarti teluk naga yang sedang turun. Nama ini tidak jauh dari legenda yang dikisahkan pemandu wisata dan diungkap Wikipedia. Al-Kisah, penduduk Vietnam memiliki kepercayaan bangsa mereka berasal dari naga. Pada zaman dulu, ketika negara tersebut baru berdiri, bangsa Vietnam harus menghadapi penjajah dari utara yang menyerang melewati lautan. Untuk melindungi Vietnam, Kaisar Giyok mengirim ibu naga dan anaknya ke bumi untuk membantu bangsa tersebut melindungi negaranya. Ibu naga dan anaknya membakar para musuh dengan api dan mengeluarkan batu zambrut besar sebagai tembok pertahanan. Para penjajah tewas tenggelam. Beribu tahun setelah peristiwa itu, dikisahkan batu zambrut tersebut berubah menjadi pulau dengan berbagai ukuran dan bentuk. Legenda itu juga mengisahkan ibu naga dan anaknya tidak kembali ke asalnya, tapi tinggal di dunia sebagai manusia dan membantu penduduk bercocok tanam, beternak dan memperluas negara. Untuk mengenang jasa ibu naga dan anaknya, penduduk yang hidup di teluk tempat pertemuan terjadi menamakan teluk tersebut sebagai halong dan tempat anak naga turun disebut bayi tulong.